Hal ini untuk menjalankan pemeriksaan Lukas NMB sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Sebelum menuju kediaman Gubernur Papua, rombongan menggelar pertemuan tertutup di ruang Kapolda Papua. Usai pertemuan, rombongan menuju kawasan Kota Tengah beserta beberapa orang dokter dari Ikatan Dokter Indonesia Pusat dan dokter dari KPK. Menanggapi rencana pemeriksaan KPK terhadap Gubernur Papua Lukas NMB, Kuasa Hukum Aloisius Renwarin mengaku Lukas NMB dan keluarga telah siap diperiksa. Tim Kuasa Hukum dan Advokasi Gubernur Papua membenarkan rencana pemeriksaan KPK terhadap Gubernur Papua Lukas NMB hari ini. Ketua THAGP berharap penyidik KPK mengedepankan hak asasi kemanusiaan dalam pemeriksaan ini mengingat kondisi kesehatan Lukas NMB. Terkait kasus korupsi Gubernur Papua Lukas NMB, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa 50 saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap. KPK telah menetapkan NMB sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD serta gratifikasi sejak 5 September 2022 lalu. Selain itu, KPK telah meminta PPATK memblokir beberapa rekening diduga milik Lukas NMB senilai 71 miliar rupiah. Mertotangke Payung, Jayapura, Papua